Halo guys, selamat datang di channel Bagus Gambar Sebuah channel youtube yang membahas tutorial Autodesk Inventor Bahasa Indonesia Dalam video kali ini, saya akan berbagi tips dan trik Bagaimana caranya merakit 2 part yang berbeda menjadi 1 unit di aplikasi Inventor ya guys Langsung saja, saya sudah bikin 2 part Part ini, 1 kemudian part 2 ya Kita coba lihat dulu, seperti apa partnya Kita tunggu sampai loatinya selesai Yang baru gabung, bisa subscribe dan klik loncengnya ya guys Nah, seperti apakah ini partnya Ini part pertama yang saya buat ya guys Ukurannya juga sudah saya pasir sama part yang kedua itu ya guys Part kedua kayak gini guys Nah, ini laci-lacinya ya guys Berarti kan di part 1, disininya bolong Dan saya membuat laci-nya dengan ukuran yang presisi dan pas ya guys Berarti tinggal assembly saja part ini Mari kita langsung assembly Pertama kita pergi ke menu file Kita bikin ini baru lagi ya Nah, standard mm assembly ya Crip Kita tunggu sampai masuk ke lempar kerja Setelah masuk, kita pergi ke flash ini Klik Kemudian pilih desain tadi yang telah dibuat Kita open ya Nah, klik Kemudian kalian klik kanan Baru tensile Nah, ini part Part 2 tadi yang Sudah saya siarkan ya Nah, ini part 1, part 2 Dan ini sudah dalam 1 lempar kerja ya guys Langsung saya akan meng-assembly ini Caranya gini guys Pertama, kalian pergi ke menu constraint Trend Ini Kemudian Pilih yang matte ya Ingat matte Kemudian ini Juga ini aja Jangan yang ini Kalian klik Ini Di tengah-tengah ini ya guys Nah, kayak gini Di tengah-tengah Klik Oke Kemudian Kita arahkan ke part Yang ini Satunya ya Nah Ini juga Harus di tengah-tengah ini ya guys Kita zoom-in ya Nah, di tengah-tengah ini Kita klik saja Nah Baru apply Oke Ini kan bertaprakan ya guys Bagaimana supaya tidak bertaprakan Caranya gini guys Kita harus Memasang ini juga Posisinya matte ya Klik disini Nah Kemudian kita Keser Klik Yang Dimana ya Apa artinya ya Disini Nggak kelihatan Klik Nah Seperti ini guys Kemudian Kemudian Kita apply Toru Chancel Kita coba ya Nah ini Dua part yang berbeda Sudah terpasang ya guys Kita lihat Dari beberapa Sisi Oke-oke semua ya Nah Setelah kayak gini Saya akan mencoba Untuk menggerakkan ya guys Pertama kita klik ini Kemudian Tahan Kita keser Apakah bergerak Ternyata Ini lacinya bergerak guys Nah Laci ini juga bergerak Bagaimana Supaya Ini Part pertama tidak bergerak Caranya gini guys Kalian klik ini dulu Kemudian Klik kanan Baru Kalian centang Yang bagian Grounded ini Nah Setelah itu Kalian klik ini Tahan Keser Mouse kalian Nah Ini Kita sudah Bisa menggeser ini Berarti Fungsi grounded ini Supaya Kita Supaya ini Dipaku lah Tidak bergerak ya Kita coba Dibalik ya Ini kita Grounded kan Dengan ini Kita Nah Disini Tidak bisa gerak guys Karena Sudah terpaku Sudah dalam mode Grounded Tetapi Ini yang kita Patalkan Groundednya Bisa kita Kita gerakan Tuh Bisa kita gerakan Ya Nah Seperti itu Fungsi grounded Dalam Perakitan SMD Dua pat Yang berpeta ini Ya guys Kita Crownkan lagi Kemudian Ini Kita hilangkan Nah Sudah Kita tinggal Masuk keluar Masuk keluar Ya Kayak gini Guys Mungkin Sekian Saja Video Terbaru Dari saya Bila ada Kesalahan Kata Maupun Kesalahan Proses Saya meminta Maaf Terima kasih Sampai jumpa Kembali Terima kasih